Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Peace of Ayat yang dirahmati Allah, Sheikh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh kaum sunni, golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulama Persia yang sangat dihormati oleh mayoritas umat muslim di India dan Pakistan ini disebut sebagai wali yang mempunyai banyak kelebihan, ia pun mendapat banyak julukan, seperti penghidup agama dan gaus e-azam atau orang suci terbesar dalam Islam, salah satu kisah yang menarik dari sekian banyaknya cerita tentang sifat kewaraan beliau adalah ketika ditanya oleh seorang pemabuk. Saat perjalanan bersama murid-muridnya Sheikh Abdul Qadir Al Jailani berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat, tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Sheikh Abdul Qadir Al Jailani dan mengutarakan tiga pertanyaan. Wahai Sheikh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Sheikh Abdul Qadir Al Jailani menjawabnya, tentu mampu, Allah maha kuasa. Kemudian si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Dengan penuh kasih sayang Sheikh Abdul Qadir Al Jailani menjawabnya. Sangat mampu, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, si pemabuk bertanya kembali, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Sheikh Abdul Qadir Al Jailani menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah, murid-murid Sheikh Abdul Qadir Al Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, Wahai Tuan Sheikh, apa gerangan yang membuatmu menangis? Kemudian Sheikh Abdul Qadir Al Jailani menjawab pertanyaan muridnya dengan penuh perhatian dan hati tergetar, betul sekali si pemabuk itu, pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku, siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku.